Streams of Living Water akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat menikmati. Tanggal 1 September Tuhan mengubah penderitaan untuk hal yang mulia. Masmur Pasal ke-102 Tidak seorangpun yang akan pernah berharap, pedirinya akan dilahirkan dengan kondisi jasmania seperti Nick Fujisik. Namun dalam realita, tidak banyak orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain seperti yang bersangkutan. Nick dilahirkan di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan pada tahun 1982 di kota Melbourne, Australia. Ayahnya menampingi ibunya ketika ia dilahirkan. Di saat sang ayah melihat bahwa Nick dilahirkan tanpa kaki dan lengan, ia hampir saja jatuh pingsan. Pada awalnya ibunya sendiri tidak dapat menerima keberadaan Nick yang cacat secara jasmania tersebut. Di dalam masa itu, setiap kali sang ayah selalu menghibur dengan berkata, anak kita nampak elok sekali. Baru 4 bulan kemudian, ibu Nick dapat menerima dirinya. Walaupun dengan jari-jari kakinya, Nick dapat melakukan berbagai kegiatan sama dengan anak yang normal, seperti menulis dan mengetik. Namun keberadaan dirinya yang tanpa lengan dan kaki, mengakibatkan Nick menjadi bulan-bulanan teman-temannya di sekolah. Kedua orang tuanya berkata agar Nick mengabaikan perlakuan mereka, namun hal tersebut tidak mudah bagi dirinya. Di usia 8 tahun, Nick mengalami depresi. Ia memohon agar Tuhan menjadikan dirinya sebagai anak yang normal seperti teman-temannya, yaitu memiliki lengan dan kaki. Doa yang tidak kunjung terkabul. Di usia 10 tahun, beberapa kali ia berupaya untuk membunuh dirinya, dengan menenggelamkan dirinya ke dalam bak mandi. Ia menghentikan upaya itu ketika ia menyadari bahwa ia tidak ingin meninggalkan beban di hati kedua orang tuanya yang sangat mengasih dirinya melalui tindakannya tersebut. Di usia 15 tahun, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sejak itu terjadi perubahan dalam kehidupannya. Di usia 17 tahun, seorang pegawai kebersihan di sekolahnya mendorong Nick untuk menyaksikan iman dan bagaimana perjuangan dirinya untuk mengatasi kesulitan kepada orang lain. Setelah beberapa kali melakukan hal itu di depan kelompok kecil, suatu hari Nick diundang berbicara di depan 300 anak SMP. Semula Nick sendiri merasa kebentar karena belum pernah ia berbicara di depan orang sebanyak itu. Namun baru 3 menit ia berbicara, hampir separuh anak-anak perempuan yang hadir menangis dan anak-anak laki-laki berjuang untuk menahan perasaan mereka. Seorang anak perempuan sambil menangis maju ke depan memeluk Nick dan berkata, terima kasih, terima kasih. Tidak seorang pun yang pernah berkata kepadaku bahwa mereka mengasihi aku dan bahwa diriku elok seperti aku apa adanya. Ucapan terima kasih anak perempuan ini memberi dorongan kepada Nick untuk lebih giat membagikan kesaksian kehidupannya kepada banyak orang. Alhasil, ia berkeliling dunia. Ribuan kali ia berbicara di berbagai perusahaan, gereja, dan perhimpunan untuk membagikan iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Di tahun 2012, ia menikah dan dikaruniai dengan dua orang anak yang sehat. Penderitaan yang ia alami tidak lagi mengurangi kebahagiaan hidupnya dan justru menjadi alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang memerlukan kasih dan pengharapan. Bahwasannya Tuhan dapat mengubah penderitaan yang dialami oleh anak-anaknya untuk hal yang mulia juga terlihat di dalam masmur pasal yang ke-102. Di dalam masmur yang digubah oleh pemasmur yang sedang mengalami penderitaan karena penyakit yang ia tanggung ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan menggunakan pengalaman tersebut untuk memudahkan pemasmur menghayati penderitaan bangsanya yang sedang melewati pembuangan di Babel. Penghayatan yang memungkinkan sang pemasmur untuk berdoa bagi bangsanya dan dirinya dengan penuh pengharapan dan iman. Untuk melihat bagaimana Tuhan mengubah penderitaan yang dialami oleh pemasmur untuk hal yang mulia kita akan membaca masmur pasal yang ke-102. Hanya saja karena panjangnya ayat-ayat di dalam masmur ini maka saya hanya akan membacakan bagi Anda masmur 102 ayat 1-3 dan ayat 13-23 saja. Masmur pasal yang ke-102 ayat 1-3 dan ayat 13-23. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya kehadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru segeralah menjawab aku. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun akan menyayangi Sion sebab sudah waktunya untuk mengasianinya. Sudah tiba saatnya sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa masih takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaanmu bila Tuhan sudah membangun Sion sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya sudah berpaling dan mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Jerusalem apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari Walaupun dalam Masmur ini tidak dicatat nama dari penggubahnya namun kita dapat memastikan bahwa Masmur ini digubah di masa bangsa Yehuda sedang berada dalam pembuangan di Babel. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Pemasmur di dalam ayat 14-15 yang menggambarkan bahwa saat itu kota Yerusalem yang disebut sebagai Sion di dalam keadaan runtuh dan rata dengan tanah bagaikan debu. Pemasmur mengaitkan keadaan kota Yerusalem tersebut dengan kondisi dirinya dan untuk itu ia mengangkat doanya kepada Tuhan yang berisi tiga pokok. Pokok yang pertama Pemasmur berdoa bagi penderitaan yang sedang ia alami. Di dalam hal ini yaitu keleman tubuhnya yang sedang ia durita. Hal tersebut ditulis di ayat 2 dan 3 sebagai berikut Tuhan dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Apabila kita membaca ayat-ayat selanjutnya yaitu di dalam ayat 4-12 maka akan terlihat bahwa penderitaan yang dialami oleh pemasmur ini adalah sehubungan dengan kesehatan dirinya secara jasmani dan jiwani. Yang bersangkutan mengalami sakit yang mengakibatkan tubuhnya mendikurus bagi akan tinggal tulang belulang. Di saat yang sama orang-orang yang memusuhi dirinya mencelah dan mengejek dirinya. Untuk itu sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 25 pemasmur memohon agar Tuhan menyembuhkan dirinya dengan berkata sebagai berikut Aku berkata Ya Alaku janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku tahun-tahunmu tetap turun temurun. Pokok yang kedua di dalam doa yang dipanjatkan oleh pemasmur adalah sehubungan dengan penderitaan yang sedang dialami oleh bangsanya. Penderitaan yaitu dalam bentuk keruntuhan kota Yerusalem dan yang diikuti dengan pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Doa tersebut ditulis di dalam ayat 13 dan 14 sebagai berikut Tetapi Engkau Ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun Engkau sendiri akan bangun akan menyayangi Sion sebab sudah waktunya untuk mengasianinya sudah tiba saatnya sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembuangan ke Babel ini dialami oleh bangsa Yehuda sebagai wujud dari hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka khususnya dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dengan latar belakang itulah pemasmur mengidentifikasikan atau mempersamakan peneritaan yang ia alami dengan peneritaan yang dialami oleh bangsa itu sebabnya di dalam ayat 10 dan 11 pemasmur menganggap penderitaan yang ia alami adalah oleh sebab hukuman Tuhan sama seperti halnya dengan peneritaan yang dialami oleh bangsa Yehuda dalam bentuk keruntuan Yerusalem dan pembuangan ke Babel dengan kata lain peneritaan yang ia alami menolong pemasmur untuk menghayati peneritaan yang dialami oleh bangsanya di dalam pembuangan tersebut itu sebabnya di dalam ayat 18 pemasmur berkata betuhan sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka kata bulus yang digunakan di ayat ini di dalam bahasa Inggris adalah destitute artinya orang yang sangat menerita itulah peneritaan yang ia alami dan yang memudahkan dirinya untuk menghayati peneritaan bangsanya dan berdoa bagi mereka pokok ketiga dalam doa yang dipanjatkan oleh pemasmur ini adalah agar Tuhan dimuliakan di antara bangsa-bangsa pemasmur percaya bila Tuhan memulihkan umatnya maka sebagai akibat bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan sebagai Allah yang sejati akan memuliakan dia mereka akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar mau dan mampu mengabulkan doa umatnya hal itu ditulis di dalam ayat 16 sampai 18 sebagai berikut maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaanmu bila Tuhan sudah membangun Sion sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka dengan berkata seperti itu berarti pemasmur meyakini bahwa Tuhan di dalam kedaulatannya dapat mengubah peneritaan tersebut untuk memuliakan namanya ia menegaskan kembali hal itu di dalam ayat 19 sampai 23 disitu ia berkata bahwa pertolongan Tuhan yang dialami oleh umatnya dengan memulihkan keadaan mereka akan menjadi catatan sejarah yang mengakibatkan namanya dipuji oleh umatnya dan bangsa-bangsa secara turun temurun saudara-saudari masmur pasal yang ke-102 ini mengajar kita dua hal yang pertama yaitu bahwa Tuhan sanggup mengubah peneritaan yang dialami oleh umatnya untuk tujuan yang lebih mulia di dalam hal ini yaitu untuk memungkinkan umatnya dengan lebih mudah menghayati peneritaan orang lain sehingga mereka dapat melayani dan mendoakan mereka dengan sepenuh hati yang kedua yaitu bahwa Tuhan sanggup mengubah peneritaan yang dialami oleh umatnya untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya sebab pertolongan yang ia lakukan dan jawaban doa yang ia berikan akan menjadi kesaksian yang membawa bangsa-bangsa datang kepadanya itu sebabnya ketika menderita kita tidak perlu merasa berputus asa sebab Tuhan sanggup mengubah semua itu untuk kebaikan kita dan kemuliaan namanya Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water aliran-aliran air hidup setiap hari sepanjang tahun Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400 79800 dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini sampai jumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama atau setiap saat dengan mengikutinya secara online melalui www.fajarpengharapan.net Anda pun dapat mengikuti ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan dan mendengarkan kotbah-kotbah dari Dr. Bambang Wijaya serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net ataupun melalui aplikasi GKPBFP Online Church yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple Tuhan memberkati terima kasihaaaa Terima kasih